Di persidangan itu cuma menjeberkan baju, baju korban yang termasuk itu bajunya Eki. Jadi kalau foto-foto itu tuh nggak ada sama sekali. Dipertegah sekali bahwa sakat-tatal tidak ada di TKP. Bagaimana kalau ada kalimat bahwa lu menuduh memukul, ini logika. Dia menanggap pembunuhan berencana yang mengibatkan matinya Eki dan Pina. Hanya gara-gara satu pukulan, mukul siapa? Kan mukul si sakat Eki saja, nggak memukul Pina. Nah sehingga kita berargumentasi seperti itu, Jaksa mengatakan bahwa kita mengakui. Padahal kita tidak mengakui, karena dari awal kita katakan bahwa yang namanya sakat-tatal tidak pernah hadir di TKP tersebut. Dan saksi-saksi yang meringankan ini dikesampingkan. Mulai dari awal, Pledoy dikesampingkan. Memori banding dikesampingkan, nah itulah yang akan Bok Sitin bicara. Minggu depan bisa dihadirkan saksi-saksi dari sakat-tatal. Kalau misalnya tadi dalam ini menyatakan itu ada di dalam berkas, Saka juga memahami apakah betul foto-foto yang ditampilkan 1-5 itu pernah dihadirkan di persidangan. Tidak pernah dihadirkan dalam persidangan foto sakat-tatal. Foto itu betul diambil pada saat kejadian. Tetapi, saya list mengetahuinya bulan Mei 2024. Jadi foto itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Saka, benar nggak? Pernah melihat nggak foto itu di persidangan? Jadi kalau foto itu sebenarnya di persidangan itu tidak pernah muncul. Jadi cuma hanya dijeberkan baju sejua. Baju-baju dikit. Saka pernah lihat foto itu nggak? Jadi foto yang tadi, Saka itu tidak pernah lihat di dalam persidangan. Jadi di persidangan itu cuma menjeberkan baju. Baju korban yang termasuk itu bajunya eki. Jadi kalau foto-foto itu tuh nggak ada sama sekali di persidangan. Jadi catatan saja begini, bahwa foto-foto telah kalah lintas saat itu yang menerangkan posisi keadaan mayat, itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Itu yang kita akan menyesuaikan dengan argumentasi di peniawan kembali, memori peniawan kembali. Nah harusnya pihak kepolisian atau jaksa kembali menghadirkan dan mengajak anggota-anggotanya untuk membuka kembali, menggelar kembali bukti-bukti tersebut. Sebab jika itu terbukti dan logis, berarti tidak ada terjadi pembunuhan. Itu murni kecelakaan. Kan kira-kira seperti itu ya. Jadi apapun yang didalirkan ataupun yang dijawab oleh jaksa hari ini, nggak apa-apa. Yang pasti kita punya saksi fakta, minggu depan kita buktikan. Apa yang terjadi 2016, sebenarnya yang terjadi seperti apa di pembuktian aja besok ya. Ada saksi fakta. Saksi fakta itu, ya kan, nggak boleh kita sebutkan dong. Nanti ada yang lobby atau ada yang apa kan jadi masalah ini. Iya, jumlahnya pasti kita punya lima. Bisa berkembang lebih banyak. Karena kita baru juga dapat SMS yang akan hadir. Oh itu? Sudah set, Bang. Berapa, Bang? Ya sekarang sementara lima. Nanti mungkin akan ada bertambah-bertambah lagi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.